Intro Nah ada catatan kecil Kayaknya bisa terjadi besok ini Dalam masyarakat syafi'i Jika hari jumat Bertepatan dengan hari raya Solat jumat tetap wajib Ya Tidak ada perbedaan dalam madhab kita Kecuali madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal Biasanya sering ditanyakan Karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab Adanya media sosial Adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab syafi'i Keluar, ambil madhab lain, pulang ke Indonesia Bikin kejanggal Memang benar pendapat sama Ahmad Ibn Hanbal Kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah Cuma kalau sudah masuk wilayah yang berbeda Ini kadang bikin resah Solat Jumat tetap wajib Maka biasanya dipertanyakan ini Kalian bakalan kalau jadi Kalian sudah menjadi ustadz, lain ditanya Apakah wajib Jumat? Hari ini hari Hari Jumat, hari rayanya Apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib Jumat Kecuali dalam madhab syafi'i Orang yang hidupnya di Lembah-lembah Ini gambarannya kalau di Arab dulu Jadi kalau mau ke kota, solat ke Masjid Nabawi ini Lewati lembah-lembah Solat harirah Kalau pulang nanti Balik lagi susah Dimaafkan bagi mereka Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib Karena tempatnya jauh Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib Maka tidak Tidak wajib Jumat Tapi kalau di sini Wah langsung bagai kaya ini Anak santri ini Yang tinggal hanya 300 orang Tahu nya apa Anak cermbon Sudah tidak ada Padahal di samping ada masjid nanti Nah ini samping ada masjid nanti dibahas ini Gimana Buya ini sendang ada masjid Sini ada lagi Kok Kampung zaman dulu barangkali Luasnya kampung Sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget Luasnya kampung Sampai susah bagi yang di ujung untuk datang Maka boleh membuat di kampung tersebut Dua masjid Satu Yang kedua Ini Dalam matahaf syafi'i Tidak luar dari matahaf syafi'i Masjid tersebut tidak cukup untuk Masjid tidak menampung jama'ah Maka boleh membuat masjid yang baru lagi Masjid tidak menampung jama'ah Menampung jama'ah ini ada catatan Imam al-Qul Yubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini Disebutkan bahawa Tidak cukup oleh siapa Yang pertama tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jum'at Siapa mereka Mustahutinin, akhrar, dhukur, balek Ya tak? Ini pertama Yang kedua Ini disebut semua dalam matahaf kita Tidak cukup Oleh Orang yang wajib Jum'at Ente kebawah tak kira-kira disini? Santri Wajib Jum'at tak kan? Wajib Untuk santri-santrinya Tidak cukup Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh Penuh atau tidak? Kepanasan Boleh buat lagi Yang kedua Tidak cukup oleh yang wajib Yang ketiga Ada empat disini Tidak cukup Oleh orang yang sah Jum'atan Perempuan masuk tidak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jum'atannya Kalau mau Jum'atan sah Perempuan boleh kan? Boleh Anak kecil? Yang belum balik? He? Belum balik? Boleh kan? Perempuan Budak-budak Musafir Sah tak Jum'atannya? Baik Tidak cukup oleh orang yang sah Jum'atan Nah ini Dari ketiga ini saja sudah ada kelonggaran Begitu mudahnya mengatakan sah Akhirnya pada akhirnya Madhab Syafi'i juga mendekat ke madhab lain Nah kalau masjid besar yang ada di mana? Terbesar disini Kalau suruh berkumpul disitu Orang yang sah Jum'atannya cukup? Tidak kira-kira? Ya tidak cukup Yang sah Berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan Yang keempat Tidak cukup oleh orang yang sholat Orang ahli sholat Berarti orang Islam Suruh kumpul disitu Saat kampung Tidak cukup Ini empat Ini disebutkan dalam madhab Syafi'i Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama Yang dikukukan tadi Maka Banyak masjid yang tidak sah Karena kalau hanya untuk orang yang Memenuhi syarat iqtidat Syarat dianggap tadi Tidak banyak orangnya Mungkin masjid sana kosong-kosong Tapi kalau sudah yang kedua Orang yang wajib saja Sudah mulai banyak Musafirin masuk di dalamnya Sah Mukimin masuk di dalamnya Mukimin musafirin Musafirin terajak Mukimin Yang ketiga adalah orang yang sah Nah Kalau yang ketiga ini menjadikan lega Oh jadi Di sendang sana ada masjid Di samping sendang ada masjid lagi Juga sah Kenapa? Kalau warga sendang yang sah Sholatnya Jum'at Untuk kumpul satu masjid Tidak bakal Cukup Apalagi yang terempat Yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat Suruh kumpul di masjid itu Kalau tidak cukup Baru kita boleh Membuat masjid yang Baik Tapi ingat pendapat yang pertama Yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!